Intro Akhir abad 19, seorang pemuda bernama Saleh dan kedua temannya berangkat dari Pemalang, Jawa Tengah Tujuannya menuju Bangkalan, Madura Perbekalan komplit di bawah maklum, saat itu jarang modal teramponsasi Perjalanan ke arah timur dilalui dengan jalan kaki Belum begitu jauh, tibalah mereka bertiga di Alas Roban, kawasan Kondang Begal dan Bromo Corah Ketiga anak muda itu rupanya telah dikuntit ke lompok Begal Tujuannya jelas, merampas perbegalan yang dibawa Sore jelang petang ketiganya ditangkap dan disandara Begal Tapi masih untung mereka tidak dilukai, hanya ditahan Pimpinan Bromo Corah memandangi mereka satu persatu Serahkan harta kalian Bentaknya Tanpa pikir panjang, Saleh dan kedua temannya langsung menyerahkan semua yang dimiliki Semuanya tanpa sisa sama sekali Hal ini justru membuat Begal curiga Baru kali ini aku menemui korban yang pasrah batin Begal Hai anak muda, kalian sebenarnya mau kemana? Kami bertiga mau ke Bangkalan Jawab Saleh Kemana? Bangkalan Madura Soleh mempertegas jawabannya Urusan apa kalian bertiga jauh-jauh kesana? Bawa bekal banyak lagi Pimpinan Bromo Corah malah menginterogasi Kami mau berguru kepada seorang kiai Sahut salah satu kawan Saleh Iya, kami mau berguru ke Sehona Holil Bangkalan Timpal kawan satunya Siapa? Sehona Holil Begal memastikan kupingnya tak salah dengar Iya, Sehona Holil Bangkalan Madura Jawab mereka bertiga kompak Rupanya mulai muncul keberanian dari ketiganya Begal tercenung Petang berganti malam dan sang Begal justru terduduk diam sepanjang malam itu Tapi tidak dengan jantungnya yang terus berdegup kencang Keesokan hari sebelum Fajar terbit Tak diduga sang Begal menyerahkan seluruh bekal rampasan Dikembalikan kepada Saleh dan kawan-kawannya Ia berkata Dulu aku punya guru ampuh Ia pernah tanding kesaktian dengan Sehona Holil dan kalah Sejak itu guruku bersumpah tidak akan mengganggu Sehona Holil Dan seluruh santrinya Ujar Begal sambil terbata Sekarang ini bawalah semua Dan biarlah aku kawal kalian bertiga Hingga menyeberang ke Madura Begal berubah 180 derajat Justru sekarang menjadi pengawal ketiga calon santri Mbak Holil itu Singkat cerita Saleh dan dua temannya selamat sampai bangkalan Disana belajar agama kepada Mbak Holil Awal abad 20 Saleh pulang ke Pemalang Lalu pergi ke Tanah Suci Sepulang dari Tanah Suci Saleh berganti nama menjadi Haji Alwi Itulah sedikit karumah dari Mbak Holil Baru dengar namanya saja Sudah membuat hati pimpinan Begal bergetar begitu hebatnya Wallahu A'lam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.